Kita masuk ke sektor men's double atau ganda putra Di babak pertama ini kita juga bagi dua gambarnya Unggulan satu Marcus Kevin diprediksi akan menang Tapi pertandingan mungkin akan berlangsung alot Karena ganda Malaysia yang cukup baru ini Yaitu Man Wei Chong dan Kai Wun Ti berhasil mengalahkan Peraih Emas Olimpiade Tokyo 2020 Li Yang dan Wang Chi Lin di Taipei Open 2022 Lalu ganda senior Kim Ki Jung dan Kim Sarang diprediksi bisa mengalahkan Alexander Dan dan Adam Ho Lalu kejutan mungkin akan terjadi di babak awal Karena Liu dan Oh mimin prediksi bisa mengalahkan unggulan enam asal Malaysia Haron Chia dan Soh Huyik yang performanya menurun akhir-akhir ini Kemudian Bagas dan Fikri diprediksi bisa mengalahkan Goh dan Nur Di bagian lain Supak Jom Goh dan Kiti Nupong Kedren Mimin prediksi bisa menang dari ganda Malaysia Goh dan Lim Lalu Fajar dan Rian mungkin akan mengalami laga cukup sulit Karena berhadapan dengan Akira Koga dan Taiki Saito Tapi mimin prediksi Fajri bisa menang Ganda muda China yang mulai unjuk gigi yaitu Liang dan Wang Mimin prediksi bisa menang dari Li dan Yang The Dadis harus ekstra hati-hati dalam menghadapi duet Korea Kang dan Seo karena mereka tertinggal 0-2 dalam hal head-to-head Tapi dengan konsistensi The Dadis tahun ini Mimin kira Asan Hendra bisa menang Dengan keunggulan head-to-head 4-0 Liang dan Wang Cilin pun mimin kira bisa mengalahkan Lu dan Yang Sedangkan Ben Len dan Sean Fendi kemungkinan akan mengalahkan Matsui dan Takeuchi Ganda Singapore He dan Loh yang performanya lagi menanjak pun Mungkin akan membuat kejutan dengan mengalahkan Kim Astrup dan Anders Rasmussen Sedangkan Mark dan Marvin mimin kira akan menang melawan Jeb dan Las Ganda India yang mulai unjuk gigi pun mimin kira bisa menjadi penjegal bagi Popov bersaudara Ong dan Theo sebagai unggulan ke-8 diprediksi bisa menang dari Ruben dan Tis Choi dan Kim juga mimin kira bisa menghadang laju Arjun dan Kapila Hoki dan Kobayashi mimin kira masih terlalu kuat ya untuk Leo dan Daniel Di babak kedua Ganda Putra Marcus Kevin diprediksi bisa mengalahkan duet senior Kim Ki Jung dan Kim Sarang Liu dan O pun bisa menjadi sandungan bagi Fikri dan Bagas Dengan keunggulan head-to-head 5-0 Mimin kira Li dan Wang bisa mengalahkan ganda Inggris Ben Len dan Sean Fendi He dan Loh, mimin kira bisa membuat kejutan lagi dengan mengalahkan Mark dan Marvin Di sisi lain, Fajri diperkirakan bisa mengalahkan Supak Jongkoh dan Kit Inu Pong Kedren Sementara The Dedis diprediksi bisa menundukkan Liang dan Wang Ong dan Theo pun, mimin kira bisa menang disusul dengan Hoki dan Kobayashi Yang mimin kira bisa mengalahkan Choi dan Kim Di semifinal, laga sengit mungkin akan terjadi antara Marcus Kevin dan Liu Yuchen Yang sekarang berpasangan dengan O Suan Yi Dengan menurunnya performa Li dan Wang Mimin kira He dan Loh bisa kembali membuat kejutan dan melaju ke semifinal Di sisi lain, Fajri Mimin kira bisa mengalahkan seniornya yaitu The Dedis Lalu dengan keunggulan head-to-head 6-1 Hoki dan Kobayashi diprediksi masih terlalu kuat bagi Ong dan Theo Di semifinal, Marcus Kevin sebagai unggulan pertama diprediksi masih terlalu kuat bagi He dan Loh Sementara Fajri diharapkan bisa menang dari Hoki dan Kobayashi Di babak puncak, dengan meningkatnya performa Fajri dan baru comebacknya Dominion Mimin kira gelar juara ganda putra Japan Open 2022 akan jatuh di tangan Fajar dan Rian Lalu kita beralih ke Women's Doubles atau ganda putri Di babak pertama ini, lagi-lagi kita bagi dua gambarnya ya guys karena terlalu panjang Unggulan satu Chen dan Jia diprediksi mampu menang dengan cukup mudah Vivian dan Lim juga Mimin kira bisa melewati hadangan dari Linda dan Isabel Apri dan Siti dengan performanya yang luar biasa di tahun ini pun, Mimin prediksi bisa menang Lalu, wakil Malaysia Ana dan Theo yang tidak bisa dipandang sebelah mata Setelah mengalahkan duo Aimsard serta Mayu dan Wakana dalam dua game langsung di Malaysia Master 2022 Kemungkinan jika mereka konsisten, mereka bisa mengalahkan Liu dan Xia Di sisi lain, Chang dan Jeng yang tengah naik daun mungkin bisa menang dari duo Strefa Lalu, Jongkolpan dan Rawinda diprediksi tidak akan kesulitan untuk menang dari Trisa dan Gayatri Duye dan Li Wenmei diprediksi bisa menang dari duo Aimsard Sedangkan Kim dan Kong Mimin prediksi menang dari Rachel dan Kristen Melihat performa Tan dan Tina, Mimin prediksi mereka bisa mengalahkan Li dan Xin Sementara Bek, Hana dan Li Yulim, Mimin kira akan bisa mengatasi Aswini dan Sika Mayu dan Wakana pun, Mimin kira bisa menang dari rekan senegaranya Rin dan Ki Lalu, Margot dan Ane, Mimin prediksi bisa menang dari Johana dan Clara Lalu, Supi, Sara dan Kutita pun diprediksi menang dan akan ditemani Nami dan Chiharu Yang unggul head-to-head 4-1 dari Jong dan Kim Ana dan Tiwi diharapkan mampu melewati hadangan Deborah dan Sheryl Dan akan ditantang Yuki dan Sayaka di babak selanjutnya Di babak kedua, Chen dan Kia akan melawan Vivian dan Lim Unggulan satu ini diprediksi tidak akan kesulitan untuk menang Lalu, Apri dan Siti Fadia akan melawan Ana dan Theo Ana dan Theo ini performanya cukup naik ya Terutama akhir-akhir ini di Malaysia Masters 2022 Jadi, Apri dan Siti tidak boleh lengah Tapi, Mimin yakin Apri dan Siti yang akan menang Tan dan Tina akan melawan Bek Hana dan Liu Lim Mimin prediksi, Wakil Malaysia lah yang akan menang Lalu, Mayu dan Wakana juga diprediksi tidak akan kesulitan menghadapi Margot dan Ana Chang dan Jang yang sedang bagus performanya Mimin kira bisa menghempaskan Jong Ko Pan dan Rawinda Lalu, Du Ye dan Lee Wen Mei pun Mimin kira akan menang dari Kim dan Kong Tapi, pertandingan mungkin akan berlangsung sangat seru Nami dan Ciharu pun diprediksi bisa mengalahkan ganda baru Thailand Yang sudah mulai klop, yaitu Supisara dan Butita Sedangkan Yuki dan Sayaka mungkin masih terlalu kuat untuk ganda muda Indonesia Yaitu Ana dan Tiwi Di perempat final, duel seru pastinya akan terjadi antara Chen dan Cia Versus Apri dan Siti Tapi, Mimin prediksi dengan konsistensi dan performa ganda Indonesia ini Apri dan Siti akan menang Dengan performa Tan dan Tina Ah yang cukup meningkat akhir-akhir ini Mimin prediksi mereka bisa mengalahkan unggulan Nam, Mayu dan Wakana Di sisi lain, walaupun tertinggal head-to-head 1-2 dari rekan senegaranya Tapi, performa Chang dan Jang yang sangat menanjak di tahun ini Bisa menjadi senjata untuk mengalahkan Du Ye dan Lee Wen Mei Lalu, kemudian Nami dan Ciharu pun Mimin kira bisa mengalahkan rekan senegaranya Yaitu Yuki dan Sayaka Di semifinal, Apri dan Siti diprediksi bisa revans atas pertandingan terakhirnya Di Malaysia Masters 2022 atas Tan dan Tina Ah Dan akan melawan Nami dan Ciharu di babak final Pasangan Jepang ini menurut Mimin masih terlalu kuat untuk Chang dan Jang Apalagi pasangan Jepang ini menang dengan skor cukup kelak 2-1-13 dan 2-1-9 Atas Chang dan Jang di satu-satunya pertemuan mereka Yaitu di All England 2022 Di babak final Pertandingan Mimin kira akan berlangsung sangat sengit Dengan kemenangan ganda muda Indonesia, Apri dan Siti Kita masuk ke sektor terakhir, yaitu Mixed Doubles atau ganda campuran Di babak pertama ini, lagi-lagi kita bagi dua gambarnya ya Unggulan 1, Cheng dan Huang diprediksi akan melaju mulus ke babak selanjutnya Supak Jomko dan Supi Sara pun diprediksi akan menang dari Mikkel dan Rike Unggulan 8, Mark dan Isabel pun diprediksi bisa mengalahkan Robin dan Selena Lalu duet sama pasangan Malaysia pun terjadi Dan menurut Mimin, Hu dan Toh yang akan menang Di bagian lain Yang dan Hu yang sempat membuat keteteran Cheng dan Huang di semifinal Malaysia Masters 2022 Mimin kira akan menang dari Chang dan Eng Tan dan Lai pun Mimin prediksi bisa mengalahkan Chan dan Je Rinov dan Pita diharapkan bisa mengalahkan Jones dan Linda Sementara Wang dan Huang diprediksi tidak akan kesulitan mengalahkan Adam dan Juli Yuta dan Arisa pun diprediksi tidak akan kesulitan menghadapi Adam dan Doha Sementara Goh dan Lai dengan segala pengalamannya mungkin masih terlalu kuat bagi ganda muda Indonesia yaitu Rehan dan Lisa Tang dan Se, Mimin kira akan menang dari Li dan Su Sementara Yuki dan Misaki juga mungkin akan memenangi laga sesama pemain Jepang Kristiansen dan Boye pun Mimin prediksi bisa mengalahkan duet senior Ko dan Eom Unggulan delapan Tom dan Delvin diprediksi bisa mengalahkan William dan Anne Sementara itu, He dan Tan Mimin prediksi bisa mengalahkan Kuo dan Chang Lalu, Dechapels dan Subsiri bisa mengalahkan Calum dan Jessica Di babak kedua, Cheng dan Huang diprediksi tidak akan kesulitan menghadapi ganda muda Thailand Sedangkan Mark dan Isabel sebagai unggulan kedelapan diperkirakan bisa mengalahkan Kuo dan Toh Selain itu, Yuta dan Arisa pun diprediksi bisa mengalahkan Goh dan Lai Walaupun head-to-headnya sama-sama dua dan dua Menurut Mimin, Tang dan Se yang akan menang melawan Yuki dan Misaki Sementara itu, Tan dan Lai sebagai unggulan ketujuh diprediksi bisa mengalahkan Yang dan Hu Wang dan Huang pun, Mimin kira masih terlalu kuat untuk dikalahkan Rinov dan Pita Unggul head-to-head 3-1, menurut Mimin, Tom dan Delvin akan menang melawan Kristiansen dan Boye Lalu Decapol dan Subsiri pun, Mimin prediksi bisa mengalahkan ganda Singapur Di perempat final, Cheng dan Huang masih diperkirakan menang melawan Mark dan Isabel Yuta dan Arisa yang unggul head-to-head 8-1 dari Tang dan Se pun diprediksi bisa menang Di sisi lain, dengan keunggulan head-to-head 6-0, Huang dan Huang diprediksi bisa menang dari Tan dan Lai Sementara itu, Japan Open bisa menjadi ajang balas dendam bagi Decapol dan Subsiri Terhadap Tom dan Delvin atas kekalahan mereka di Indonesia Masters 2022 Di semifinal, Cheng dan Huang yang unggul head-to-head 10-2 dari Yuta dan Arisa Kemungkinan besar akan memenangkan laga ini Sedangkan laga sangat sengit mungkin akan terjadi antara Huang dan Huang yang berhadapan dengan Decapol dan Subsiri Mimin kira Decapol dan Subsiri lah yang akan menang Di laga final, dengan keunggulan head-to-head 10-2, Mimin prediksi Cheng dan Huang lah yang akan memenangi pertandingan Dan menjadi juara di Japan Open 2022 di sektor ganda campuran Sekali lagi, ini prediksi ya guys, jadi bukan kepastian Sah-sah aja kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda Dan silahkan tulis di kolom komentar ya Semoga kalian terhibur dan jangan lupa subscribe juga channel ini Supaya channel ini makin berkembang dan bisa selalu menghibur kalian Thank you Thank you Thank you